Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay dan still ada sempat kita Dan kita akan memulai Musumut baru dengan karakter yang baru Dimana karakter ini juga merupakan karakter unik Nah, jadi di part yang sebelumnya, di Musumut Gunning yang ke-6 Salah bilang, kalau selanjutnya itu karakter dari W bukan Tetapi kita akan memainkan karakter yang kita buat sendiri Yap, yang dari Edith Officer Karena kan kita udah namatin semua karakter yang ada di Proxy Adair ya Sedunggu udah, Diocheng udah, Lugu udah, Terus Wansheu juga udah Dan yang terakhir ada Jang Jiao bersama Mauhu dan Jorong Jadi semuanya udah kita tamatin Dan kita udah habisan stop karakter yang dari Proxy Adair Nah, tetapi di game ini masih ada sekitar 5 senjata lagi Senjata kusi, senjata luas, senjata perdang biasa Tombak sama senjata pipe Kirip-mirip senjata lumang Nah, jadi kelima senjata tersebut juga ada senjata level 10-nya Makanya kita akan buat 5 karakter baru Walaupun slot edit officernya itu atau edit karakternya cuma ada 4 Tapi gak apa-apa, mungkin nanti ada salah satu karakter yang kita hapus Dan kita buat baru untuk kita pakein senjata yang kelima Nah, jadi untuk karakter yang baru pun kita udah buat 2 karakter sebelumnya Yaitu si Fuxy dan Nuwa Nah, jadi kita akan memainkan Fuxy dulu nih yang pertama Si Nuwa nanti aja Nah, untuk musuh modnya si Fuxy Jadi kita anggap dia juga punya musuh mod Kita akan mainkan musuh modnya di H.I.R.O. Turban ya Kenapa? Karena di Wario Norochi 2 Si Fuxy kan dia sebenarnya join fraksi itu ya Fraksi samurai, fraksinya si Sakon Shima Nah, tapi di stage itu ada juga si Jang Gio Makanya kalau kita cocok-cocokkan disini Si Fuxy-nya kita mainin di fraksi long turban aja Si Jang Gio Nah, untuk Nuwa nanti mungkin dari Wei Karena kalau di Wario Norochi 2, si Nuwa di Wei kan Tapi nanti kita lihat dulu keadaannya Oke, langsung aja kita lihat dulu modelnya si Fuxy disini Nah, model ini kita buat semirik mungkin dengan model yang ada di Dynasty Warriors 3 ya Karena memang rambutnya, terus pakaiannya mirip-mirip gini Warna merah juga dan masih ada warna kuningnya Jadi cocok lah kalau kita mainin di fraksi long turban Oke, langsung aja ini dia Di Lutupah X pertama Sambil kita lihat movie-nya dulu Brother No, great teacher I bring troubling news I see So the Imperial Forces Have finally moved against us Huh? How did you The Heavens have spoken to me Then, great teacher Please use your power To guide your children to salvation Yes The time of the Han has passed This land shall now witness It is the new age of the way of peace Oke teman-teman, itu tadi movie singkat sebelum Pembukaan Pertama dari fraksi long turban Yaitu The Han is dead Nah, jadi Dynasty Han Yang sudah lama memiliki kekuatan Dan menjadi sumber kekuatan ya Di seluruh negeri Tetapi sekarang udah mengalami beberapa masalah ya Di dalam internal ya Dimana banyak terjadi pertikaian dan korupsi Di antara para pejabatnya Nah, jadi Ada seseorang yang sangat sedih Melihat nasib dari negerinya Dan orang tersebut pun Membuat suatu sekte sendiri ya Yang dikenal dengan istilah way of peace Nah, orang tersebut adalah si Jang Jiao Nah, si Jang Jiao pun Memimpin para pengikutnya Untuk memberontak melawan Kekaisaran Dynasty Han Nah, merespon hal tersebut Tentara kekaisaran Atau prajurit kekaisaran Memanggil seluruh prajurit-prajurit Yang ada di seluruh negeri Nah, mereka pun mengumpulkan Pasukan yang dipimpin oleh General Hejin Untuk melawan Yulu Turban Nah, jadi Ada seseorang yang Juga ikut serta Dalam Pemperangan tersebut Dan dia menjadi bawahannya Dari Kerajaan Han Dan orang tersebut adalah Si Liu Bei Nah, disinilah tugas si Jang Jiao Untuk menonton Jiwa-jiwa yang sesat ini Atau Miss Guided Fools Nah, untuk stage pertama Kita akan memainkan The Yellow Turban Fortress Disini kita akan mempertahankan Benteng kita yang diserang oleh Zhu Jun Yaitu salah satu general Dari Dynasty Han Oke, langsung aja kita lihat Sejatanya si Fusi Yaitu Great Sword Level 1 Power Plus 17 Dan Maximum Manteknya yang 4 hit Masih sejatanya yang pertama Untuk item Seperti biasa Kalau kuda Shadow aja Orb-nya Vorpal aja Karena kita main di hard Kita pakai Vorpal Nah, untuk itemnya Si Fusi Salah satu karakter Yang di awal karirnya Item slotnya hanya ada satu Jadi kita akan Menggunakan Tiger Emulet aja Untuk berikutnya Kita pakai Liu Turban tentunya Jumlah 8 Terus buat Tombow aja Colournya Tidak pasti warna kuning Next Untuk objective kita disini Kita akan menang Apabila kita mengalahkan Jun Jun Dan kita akan kalah Apabila si Jang Jiao yang kalah Unitin 4 Di pasukan Yilu Turban Ada Jang Jiao Bersama Cheng Yuan Zi Dan Fusi Yaitu kita Fusi ya Fusi gitu Agak-agak susah bacanya Terus ada Jang Bao Bersama He Yi Dan yang terakhir ada Jang Liang Bersama Bo Zhang Sedangkan di pasukan Han Ada Jun Jun Cao Cao Bersama Xiaodun Dan Xiaoyuan Sun Jian Wusama Wang Gai Dan Sun Shang Dan yang terakhir ada Yu Bei Bersama Jau Yun Dan Wang Yu Oke teman-teman Langsung aja kita mulai STC Ini dia He Nan Yin Di provinsi sih Dengan background musicnya Verge of Despair Berhubung kita dekat dengan Gun Yu Kita bakal ngalahin dia Dan ya Langsung aja kita di Jatuhkan oleh musuh Dengan mudahnya Sambil kita review Moonsetnya si Fusi Kita akan ngalahin Gun Yu C1 nya kita lihat dulu Oke gagal C1 nya seperti ini Beda dengan D3 C2 Sama Musuh attack Sama kurang lebih C3 Beda dengan di DW3 Terus Sebentar C4 C4 nya sama Ya walaupun kita jarang Pakai si Fuxi di DW3 ya Karena kita cuma dapetin senjatanya Terus kita cuma main Satu stage aja dulu Waktu si Fusi Di Dynasty Warriors nya ketiga Boleh aku mengalahin ini Baik teman-teman kita Sudah berhasil Ngalahin si Guan Yu Sekarang kita lihat lagi Siapa nih Yang akan jadi target kita Berikutnya Kalau untuk Mounted Attack nya mirip Serangan di atas kudanya mirip Dengan DW3 Di atas kuda Tahunnya gitu Come on Let's go Sebelum kita kalahin si Yubei Kita kalahin dulu si Chaoyun Dan kita ambil Musuh wine Itu dia Dan itu juga si Chaoyun Kenapa darah kita cepat Ini cepat Habis Karena kita gak Equip terpois Oke Chaoyun Atk di udara gitu Normal attack di udara Kayak tadi Gini Nice Tidak nice Lihat tuh Dimage nya Termusul attack Sekalian kita review Termusul attack Masih sama dengan Di Dynasty Warriors Yang ketiga Apalagi yang belum Perry Perry Dash attack Sama tahun Tahun Oke Alright Then let's go Berarti tinggal Dash attack Sama Perry Aja Iya Kayaknya itu aja Yang belum kita review Kita lanjut Teman-teman Si Liu Bei nya Udah pergi ke situ Tapi Apa kita biarkan aja Sampai pintu gerbang Benteng kita yang di kiri ini Terbuka Karena kan kita Mau ambil dimsum Juga disitu Karena kalau Gak salah Kalau Oh Iya Kalau Gart katannya gak kalah Pintu gerbangnya gak terbuka Jadi kita gak Bisa ambil dimsumnya Mungkin kita tunggu sebentar Disini Hah Mereka penting Sambil kita isiin Kita harus menyaksikan juga nih. Menyaksikan God Captain kita dikalahkan sama Liu Bei. Kebal juga darahnya tuh. WB-nya malah targetin kita nih. Ya memang... Nunggu-nunggu gini agak ini sih, agak bosan. Tapi ya mau... Gimana lagi kalau kita mau ambil dimsum? Lumayan. Nah, udah terbuka. Sekarang kita ambil dimsum, terus kita pancing juga kalau musuhnya mau masuk kanan dekat sini nih. Apakah moral musuh akan dropping? Si Zhang Liang udah memanggil itu ya, para phantom, para hantu. Itu yang di kanan, oke moral kita racing ya. Itu yang di kanan, yang di timur ya. Yang ada angin juga bakal terjadi. Ini dia dimsum, nice. Sekarang kita kalahkan Liu Bei, baru kita kalahkan si Sun Jian. Ada si Sun Jian di utara kita. Sambil kita nunggu si Cao Cao maju bergerak ke kanan ya. Biar nanti ada cutscene itu juga, cutscene angin. Kita taun dulu biar jatuh mereka. Nice. Not nice. Kita lihat, apakah bisa? Bisa. Tapi gak ada elemen. Ini ada, C2 ada, C3 ada juga pastiin. Oke ada, C4 ada juga elemen. C1 aja gak ada elemen. C1 aja. C2-B nya suka ini, suka Clash. Kita coba Dash Attack. Sama, sama dengan Dewi Tiga. Beri-Nya kayak gitu. Beri-Nya kayak gitu. Aku gak bisa mati di sini. Bukan sebelum Han terhubung. Sekarang si Sun Jian bersama dengan sub-officernya. By the way, kita pinjem aja kuganya si Liu Bei. Nah, pasukan Cao Cao juga udah maju. Gapapa, tapi biar ada cutscene angin. Nah, di sini mungkin agak tricky kalau mereka berpukul bertiga. Apalagi kalau si Sun Jiannya ada heavy armor. Siap. Lawan si Liu Bei aja, tadi kita kewalahan. Tapi optimis. Pakai Jump Geo aja dulu kita bisa. Masa pakai Pupsi gak bisa. Tunduk dulu. Ambil momentum. That's it. This is it. Bukan that's it. This is it. Pupil enemy, mati. Oke, Sun Shang udah kalah. Dan kita dapat daging. Ah, nerf apa. Itu kalau si Sun Jian ngelanjutin. Bakal skarat darah pusing. Kalau dia ngelanjutin tadi. Normal attack-nya. Teman-teman, mati. Teman-teman, mati. Baik, banggai down. Suami sudah mendapatkan kembali. Ayo, Tiger of Jiang dong. Tunggu, Flank Glory juga. Kita pake strategi waktu kita ngelawan si Liu Bei tadi Oh iya, di stage ini kalo gak salah Kalo kita ngalahin Chow Chow, Sun Jian sama Liu Bei Si Jujunnya bakal lari nanti Dang it Gangguin aja nih prajurit-prajuritnya Ternyata di pihak musuh juga ada itu ya, ada kemana There is no other way I have borne witness to your strength mau lari kemana, ha? mau lari kemana saking beratnya senjatanya gak sanggup lari si fucsinya sebentar, kita cek dulu di pihak musuh siapa lagi dan masih belum ada kaksin angin ya oh iya gimana ya berharap duel gak ya tapi agak tricky sih karena jangkauan serangan si fucsikan belum terlalu luas ya karena kita belum pake windscroll karena kalo duel penting tuh windscroll karena kita perlu desak musuh kalo kita telat bisa kalah gitu kan oh ini seharusnya udah ada sih kaksin itu angin karena kalo kita liat cow-cow udah sampai situ belum ada ya oh ini dia bow, bow to the miracles of the way of peace nah kalo kita main di fraksihan bukan si jangbao yang disitu si peyuan xiao kita kalahin dulu sub-officer chow-cow semoga ngajak duel gak dong oke, di dash pombo maut turun chow-cow kalian dimana bodyguard beruntung beruntung tapi langsung puning darah nah 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 tidak ini akan terjadi terima kasih bodyguard Aku tak akan kalah di archery Lari ke mana Chow Chow Mau magic attack ya? Oh, musuh attack dia penuh Let us join our ally Damagenya sedap ke kita karena 4-PAL ya Dia juga memakai elemen 4-PAL Aku masih kuat sekali Aku masih kuat Dan kami menemukan teman-teman juga! Oh, ada nih. Ambush. Tapi nggak ada ini. Nggak ada prajurit sama aja. Eh, nggak ada officer sama aja. Mungkin dia belum lari karena kita nggak ngalahin ini nih. This does not hold well. Ya ampun. Bisa ya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, baru dia lari. Berarti harus kita buka dulu gerbang. Oh, walaupun dia lari tapi dia mau melawan kita nih kalau dia dekat sama kita. Oh, tadi bahasanya ini ya. On the move. Bukan running away. Pengen musuh attack sih. Tapi sayang purple-nya. Kecuali darahnya udah kritis. Udah ini udah kritis. Biar kita bersama alat kita. Biar kita bersama alat kita. Ini dia! Kecuali darah. Kecuali barang aja. Kecuali barang aja. Kecuali barang aja. Oke, satu lagi. Sampai jumpa. Dan... Oh, mirip suara macau. Impresif. Impresif. Dan itu dia posenya si Fusi. Iya, masih mirip dengan Dynasty Warriors 3. Itemnya nggak bagus ya karena masih stage pertama. Dan kita mendapatkan 4282 poin. Clear time-nya 16 menit. Berarti di bawah standar kita. Dan si Fusi-nya naik rank jadi rank 13. Oke, lumayan. Oh iya, kalau karakternya kita buat nggak ada itu, nggak ada... ...kostumnya ya. Dan ternyata kita juga nggak bisa mengganti warna kostumnya juga. Jadi ya, dari awal sampai akhir kita cuma bisa... ...milih satu warna kostum dan satu jenis kostum. Nggak bisa diganti warna sama model kostumnya lagi. Kalau mau ganti harus dihapus dan ya ulang lagi dari awal gitu. Startnya sama senjatanya. Oke, senjatanya Fusi naik level ke level 3. Tapi masih senjata pertama dan powernya udah menjadi plus 23. Berarti kita performanya bagus ya. Skornya itu bagus, 730. Baik teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini... ...untuk musuh modnya si Fusi yang pertama. Sebelumnya, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe... ...kalau teman-teman suka dan terribut dengan gameplay-nya. Dan sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya. Yaitu kita akan lanjutkan musuh modnya si Fusi yang kedua. Terima kasih.